Sejarah bengkel nasi itu. Kabur disuruh kuliah perawat. Biasa dipanggil di sini Amai. Pertama di Luang Baluk. Sempat kita dapet juara dua gitu. Piharannya rame dulu itu ada Om Sirin, Om Haji, Bajang Roni. Halo, selamat malam Om. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah tengah malam sekali. Sudah pagi kita akhirnya seperti ini. Malam sekali. Maaf sampai menunggu. Nggak apa-apa. Oh iya nih, Bamoja guys. Sekarang lagi ada di markas DMRP. DMRP. Momo, alamannya dimana nih ke alamannya lengkapnya? Di Pancor Muhajirin. Pancor Muhajirin. Timur. Nambak Timur. Jadi tiang seperti titip salam kemarin lewat Om Marik. Pengen main-main ke sini. Pengen ya ngobrol-ngobrol, pengen dikepuin sedikit lah mengenai bengkel Sida yang terkenal Sida nih. Sudah legend lah boleh kita bilang. Biasa aja. Ini kan dari orang. Berarti kalau bukan narsis kalau kita dengar dari orang. Pahit yang akhirnya kemarin janjian awalnya kan kita minta tanya Marik ketua Jumat. Cuman ternyata lagi senang Trabas sekarang. Iya. Tuhan kita mau ngadain event wisata Trabas. Bodes. Di mana? Di Pringga Sempalun. Oh Sempalun. Hari pertama di Pringga. Hari keduanya di Sempalun. Oh ada rute-rute nya. Ya. Camping ground. Gitu. Aktif di Trabas. Di Trabas. Tendang main tanah juga ternyata. Garuk-garuk ya. Elahraga. Elahraga. Seperti yang tiang apa tadi kita sudah ngobrol sebelum shooting. Tiang pengen kepoin sedikit tentang sejarah balap, karir balapnya, bengkel sidil lah. Tapi sebelumnya nih Tiang pengen nanya. Dia kan sudah dipanggil Pak Manis. Manis. Nama asli ya siapa sih? Iskandar. Iskandar. Jadi anak-anak mau ambil. Mungkin kita agak tua an ya. Jadi dipanggil Pak Man gitu. Jadi singkatannya aja. Man-man gitu. Manis. Manis. Banyak ponaan jadinya. Berarti dari kapan biasa dipanggil Manis nih Kak? Dari dulu banget apa baru-baru? Dari awal buka bengkel. Jadi anak-anak taunya Manis-Manis. Jadi ini Tiang pengen diceritain sedikit nih King. Masalah sejarah bengkel nasi del. Mungkin secara retetan aja. Yang diinget-inget aja karena mungkin sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Mungkin kalau ada yang nggak keinget ya. Yang diinget-inget aja nih King. Nggak harus mendalam dulu. Dari awalnya gimana gitu. Boleh dong diceritain sedikit nih King. Pertama awalnya dari kabur. Kabur disuruh kuliah. Ah, enggak. Jurusannya yang tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya lari ke otomotif. Memang hobinya di otomotif. Nah, disuruh kuliah sama bapak dulu ambil perawat. Perawat? Kabur ke Bali. Nah, di Bali belajar di sana. Memang udah ada dasar dari Paman di sini. Dari Paman biasa dipanggil di sini Amai. Amai. Ya, besi tua. Nah, itu masih Paman itu. Berarti Amaiwan ini ke Paman. Jadi kita belajar dari sana. Mulai dari pengenalan kunci, pengenalan spirpat, semuanya sampai alhamdulillah dari kelas 6 SD. Sudah di Paman. Baru-baru di sana. Nah, kita ngikut sama Paman kelas 6 SD. Lanjut sambil sekolah, sambil belajar di bengkel gitu. Ketika sudah tamat SMK, disuruh ngambil perawat sama bapak. Akhirnya kabur ke Bali. Ke Bali. Ngelanjutin otomotif di sana gitu. Berarti sempat belajar di Bali? Sempat belajar. Di Bali di bengkel apa di mana waktu itu? Di bengkel. Bengkel apa? Taitona, yang di Imam Bonjol. Oke. Ya. Berapa lama di Bali? Di Bali dulu kurang lebih sekitar satu tahun lah. Itu tahun berapa Om itu? Sudah lupa, Mas. Di bawah tahun 2000 pasti ya? Di bawah tahun 2000. Oke. Di bawah tahun 2000. Itu waktu itu apa? Sekedar hobi buka mesin apa seneng-seneng jaga joki juga? Bukan. Sekedar seneng buka mesin. Kalau joki nyali, tidak ada. Sudah nyoba juga tapi nyali, tidak mendukung. Akhirnya beralih ke mekanik. Terus dari Bali setahun, terus balik lagi. Itu sudah buka sendiri apa masih di Paman Iwan tadi? Saya buka sendiri balik dari Bali itu. Alhamdulillah dapat jodoh kan? Oke. Temu pacar lama. Iya. Pasang hidup. Kawin. Kawin. Dari sana tahun kurang, kalau tidak salah itu tahun 2020. 2000-an lah. Sekitar tahun, saya mulai buka bengkel itu tahun 2000. Tahun 2000. Iya, buka sendiri. Berarti setelah merit? Setelah merit. Oke. Ingat nggak motor pertama yang digarap dulu itu apa? Dulu saya garap piece sama RI King. RI King. RI King-nya punyanya polisi, piece-nya punyanya teman. Teman biasa main di bengkel sudah. Modal dengkul. Modal lubang buang sama kore-kore dikit lah. Daman dulu itu request-nya buat liaran? Apa sudah buat balap resmian waktu itu? Dulu kita resmi. Awalnya resmi dulu. Awalnya resmi. 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 Resmi tahun-tahunnya sudah nggak ingat di. Pertama di Luang Baluk. Luang Baluk. Berarti tampil perdana yang piece? Perdana piece. Gimana awalnya, Om? Ada hasil langsung apa? Alhamdulillah. Ada hasil. Ada hasil. Ya. Sempat kita dapat juara dua itu. Posuan. Perdana saya. Posuan itu dulu dipanggil Wes. Ya. Wes julukannya dulu. Kenapa di juluk gitu? Nggak tahu yang punya aja mungkin kasih julukan. Karena dulu stikernya besar di bok-nya itu kan. Di bok belakangnya itu Wes. Ya, jadi julukannya Wes. Wes, Wes. Swiss Wes gitu. Nah, itu awalnya itu bengkel waktu bikin sendiri mandiri. Namanya apa dulu waktu itu? Dulu karena tempatnya rakam ya. Dirakam. Jadi anak-anak ngasih nama itu RMS. Rakam Motorsport. Wih. Rakam Motorsport. Rakam Motorsport. Tampil perdana. Tampil perdana. Alhamdulillah dapat juara dua itu. Juara dua. Juara dua. Nah, terus berlanjur-lanjur waktu itu siapa yang dipercayakan? Ada jokinya enggak waktu itu? Dulu udah almarhum sekarang. Oke. Joki pertama saya tuh almarhum udah meninggal. Kejadiannya di, apa namanya? Di Penas. Lagi, dulu kan ada jaman latihan resmi dulu hari Jumat itu. Latihan resmi, meninggal, kecelakaan. Pas lagi latihan resmi, ada yang teledor yang di depan itu. Pas lagi top speed, dihantem tengahnya. Jadi, joki saya tuh langsung kepental ke trotuar. Yang dihantem itu selamat. Langsung kabur. Sampai sekarang kita enggak tahu siapa orangnya. Saksi sampai sekarang belum ada yang tahu. Tahun berapa itu? Lupa sudah. 2000an apa sih? 2000an awal. Sekar 2001-2002. Oke. Terus berlanjut-berlanjut. Itu kan tadi sudah ada hasil. Sempat ada nama kita dulu, pegang dua tak gitu. Poswan. Poswan. Ya, jadi Ramilah dulu dibengkelkan. Jadi sembah juara tuh. Sebenarnya ada hasil lah gitu. Ada hasil. Masih balapnya, balap-balap gitu udah. Modal-modal pad standar. Nalpot, bobokan, main-main hexos. Besar-besarin hexos. Cuman itu aja sudah. Berarti basic awal lu main dua tak? Main dua tak tuh. Oke, terus kesini-kesini untuk patak itu mulai kapan belajar untuk patak? Mulai keluarnya Jupiter kelas 105. Dulu kan campur sama geren. Supra juga. Supra, ya. Jadi kita ngikuti regulasi. Masa kita nggak mau belajar gitu? Dari sana belajar bikin camp, ngitung durasi. Itu pun secara manual. Pakai gerinda duduk. Wajar untuk zaman itu wajar. Pakai gerinda duduk dulu. Pakai gerinda duduk itu belajar. Dulu bikin grand dulu. Grand. Terus pega, Jupiter gitu. Cuman itu untuk pakai liaran aja. Pakai liaran aja. Waktu zaman-zaman angkatannya Om ikut di event. Itu lawan-lawan berat zaman dulu tim apa Om? Yang dulu kalau pas liarannya rame dulu tuh ada Om Sirin, Om Haji, kalau yang di Lobar nya. Kalau yang di Loteng itu ada Pusaka, Om Roni, Bajang Roni. Bajang Awan. Bajang Awan, Bajang Roni. Dulu itu jaman-jaman tahun berapa itu? Lupa sudah. Barang-orang itu udah banyak yang gak main lagi tuh kayaknya. Masuk Om Ewin, Musi juga. Dulu sering main kesini juga. Sering kolaborasi, tukar pikiran, gimana gitu. Kita sharing lah. Saring ilmu. Saring gitu. Oke, terus dari tadi Raka Motorsport. Terus sempat ada berganti nama lagi gak? Atau sampai kapan dipakai Raka Motorsport ini? Sampai tahun berapa gitu? Semenjak lahir anak saya. Anak saya yang bernama-anak namanya Dava. Dava Wahyu di Aul Haq. Pindah, saya dari Raka Motorsport itu buka bengkel di rumah. Karena dulu di Raka Motorsport itu kan dekat masjid. Jadi kita belayer itu serba dibatasi. Dan kita gak enak. Jadi ya inisiatif sendiri pindah lah. Buka bengkel di rumah. Mumpung ada halaman luas lah gitu. Berarti pindah ke Pancor sini tuh sekitaran sekitaran tahun berapa? Kisaran 2003-2004. Di sini, di sini. Dan dengan nama baru ya? Dengan nama baru. DMRP. DMRP. Yang sampai sekarang berlanjut gitu ya? Berlanjut ya. Nah om, itu zaman-zaman dulu itu motor-motor yang datang itu sempat ada bos-bos gede gak yang mampir di bengkel? Juragan Tembako. Oh, itu yang waktu tahun-tahun baru? Dulu sponsor. Sponsor. Dia dulu bikin Eric King dulu. Sempat-sempat kita juga. Apa namanya? DMRP by support. SRT ya. Karena dia punya usaha tembakau itu SRT dulu. SRT. Ya, Surya Rinjani. Cuman DT-nya dinamain Surya Rinjani Team. Berarti waktu yang masih rakam motorsport di pastoring sama yang SRT itu waktu ya? Dulu dia yang support, berangkat happen, ada happen-happen di Mataram, ada happen di Sumbawa, dia aja yang support gitu. Dia yang ngasih biaya untuk transport semua semuanya lah ya? Ya, untuk beli bensel lah. Dulu jamannya belum ada bensel dulu, masih pakai apa namanya, bensin. Bensin dulu. Belum ada pertamak, belum ada ada dulu. Dulu kalau pertamak, adanya yang di gerimak itu kalau nggak salah dulu. Masih susah lah. Masih susah, masih jamannya susah. Berarti itu puter otak dulu, gimana kompresinya bisa asli. Dan dulu balapnya juga sampai, apa namanya, 500 meter dulu. 500, 450, sampai di Sumbawa itu 500, 500 meter. Berarti benar-benar ketahanan Mesir itu. Sekarang baru naik-naik lagi tuh, baru-baru 500 meter. Ikuti regulasi sekarang. Dan banyaknya part-part racing yang dijual tuh jadi enak. Kerjanya enak sekarang. Lebih enak lah gitu. Lebih enak, tidak sel. Tinggal budgetnya aja gimana. Budget. Bang bosnya kuat apa nggak aja itu. Dulu yang paling apa namanya, paling rame event drag itu, di linker, di Selakalas, yang di Selakalas, terus Majapahit. Ya, Jalan Majapahit. Nah, yang di Majapahit, TPRI itu. Ya, di TPRI. Terus, oh yang di Lotim dirakam. Dirakam. Ya. Dirakam dulu, pertama drag di Lotim itu dirakam. Itu yang, Pak Iselah yang membuka drag Lotim lah. Tempat dapat. Dulu, aku drag dirakam itu masih gabung sama Paman itu. Alhamdulillah dapat ya. Dapat podium 1, 2. Satria dulu 1. Paswanya dapat juara 3. Grandnya dapat juara 2. Berarti ya, 105. Cukup membangga kan ya waktu itu ya. Terus, drag ketiganya di Taman. Taman Kota Selong itu. Oh, itu cepat dipakai drag dulu? Sempat juga drag. Di depan BRI itu. Setar dari Polres. Terus, sempat setar dari Polres. Di sana pertama saya bikin tiara. Oh, dua takat. Tiara, ya. Di 120 itu duduk campur kan. Tiara, Poswan, Satria dulu. Alhamdulillah dapat podium 1. Dapat podium 2. Tiara-nya ya. Yang punya anak peringga jurang. Berarti kalau dari ditarik terprekod gitu ya. Berarti om ini banyak kan waktu-waktu dulu hoki di dua tak ya ini? Di dua tak. Di dua tak. Sempat bikin 1.30 juga. Tapi, apa namanya? Masih belum apa? Belum hoki gitu. Masih. Juara 4, juara 5 gitu. Belum sempat podium 1. Karena ada aja trouble. Itu. Belum ketemu maksimal. Denger-denger sekarang juga ngerjain-ngerjain apa? Trabas-trabas juga berarti ini? Ya, samping. Apa isi? Lagi rami. Lagi rami ya? Lagi raminya. Trabas. DMRV itu boleh dibilang bengkel yang masih aktif balap atau sekadar ngerjain di belakang layar aja? Kalau apa istilahnya? Kalau untuk pengerjaan masih tetap kita di belakang layar. Cuman, enggak kayak yang dulu aktif. Gimana ada event. Di sana tetap kita ikut gitu. Sekarang begitu motor jadi, anak-anak bawa sendiri berangkat. Sudah habis selesai nyeting. Enak. Bungkus. Mereka berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Kalau dulu kemana-mana kita harus tetap ikut dampingi gitu. Kalau sekarang karena padatnya jadwal motor harian. Yang servis-servis harian itu. Jadi, waktu sekarang udah nggak bisa kemana-mana gitu. Lebih banyak yang nyari untuk servis hariannya yang sekarang gitu. Lebih lancar juga kayaknya itu cara keuangan. Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax